Hai semangat pagi beserta kelas digital marketing 101 kemudian lagi ya kita ke materi pembahasan website ya praktek membuat website Alhamdulillah setelah beberapa minggu ya sebulan lebih kita praktek membuat web website kita sudah kelar ya setelah optimasi coverwriting dan juga kewarnaannya desain website kita sudah ready dan siap untuk di promosikan ya namun sebelum dipromosikan masih ada tahapan yang harus dilakukan ya yaitu bagaimana kita meningkatkan kecepatan loadingnya ya karena itu akan sangat mempengaruhi ya responder pengunjung web pengunjung tidak ingin website yang lambat loading begitu juga dengan shop engine atau mesin penelusuran seperti Google mereka mensyaratkan untuk kecepatan loading ya sebuah website Nah sekarang kita pengen tahu ya gimana sih cara mengukur kecepatan loading website kita ya di sana ada beberapa tools atau alat-alat bantu seperti gtmatrix dan juga ping tools ataupun ob punya bawaan Google lantul-tool lainnya Nah kita akan menggunakan gtmatrix ya Hai temen buka halaman baru kemudian petikan gtmatrix.com 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 jahil akan teman-teman 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 metrix.com kemudian enter ya atau langsung kunjungi website nya nah teman teman tinggal masukkan ya dalam kolom ini tinggal ketikan atau copy paste alamat website teman teman ke dalam sini ya contoh website kita baru ini ya klik touch your site klik ya tombolnya kemudian ditunggu loading sampai selesai progress nya nah seperti ini ya ini masih sangat rendah 17% bisa mungkin minimal 80% ya kemudian ada matriks yang lain juga kalau bisa kita fokus disini aja dulu ya website page score ini adalah ukuran sekarang ya website kita dan kita akan mengoptimalkan nantinya sebelum dipromosikan ini ya teman teman website page score kita akan optimasi sehingga dia mencapai minimal 80% contoh website yang saya bikin untuk menggunakan wordpress ya dan sudah dioptimalkan kecepatan loading nya misalnya lintas container ya lintas container .co.id perusahaan ya nah misalnya kita tes nah seperti ini ya 89% inilah salah satu trade client saya ya semua hijau nah ini masih ada lagi masih bisa ditingkatkan ya optimalkan gambar saya kasih contoh satu lagi ya ada jasaburka.com ada jasaburka.com nah ini juga website ya website klien yang saya buat cuma dia tidak menggunakan wordpress ini HTML ya HTML, CSS atau bootstrap nah seperti ini ya teman-teman performance scorenya 94% yang tadi 29% nah sementara untuk bahan praktek kita masih 17% next insya Allah kita akan mempraktekkan ya bagaimana meningkatkan ini ya ke minimal angka 80% sekian ya teman-teman tentang cara mengecek kecepatan loading atau page speed score dari website kita menggunakan tools GT Matrix jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa diajukan pertanyaannya melalui fanspage kita maaf melalui group facebook kita ataupun LMS semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.